Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Jumpa lagi dengan Petani Beso Persemaian NDK Picit Jadi Tadi sudah mengulas jambu dalari Ini bergelombak Kemudian kita review jambu citra Jambu citra itu dibagi menjadi dua Jambu citra biasa Dan jambu citra jumlah Jambu citra biasa itu Rasanya manis Warnanya merah Terus kemudian Mempunyai biji Agak kecil tapi tetap manis Itu jambu citra Citra dibagi dua Citra biasa dengan citra jumbo Kita review yang citra jumbo Ini dari sambung pucuk Ciri-ciri daunnya agak bulat Melebar Agak bundar Bulat melebar seperti ini Bisa dilihat Bisa diamati Berbeda dengan jambu dalari Kalau jambu dalari Itu ada gelombangnya Ini bergelombang ini tidak Ini jambu citra jumbo Nah keunggulannya citra jumbo Yalah selain buahnya lebat Dompolnya banyak Rasanya manis Rasanya manis hampir kira-kira Sebelas-dua belas lah Dengan jambu dalari Dalamnya kalau citra jumbo itu tidak ada isinya Jadi kopong Jadi dalamnya itu cuma putih saja Ya tidak ada isinya-isinya kecil Dan tidak Tidak ada sepet sama sekali Semuanya manis Mulai dari muda Agak tua itu sudah manis Apalagi kalau yang tua Cara perawatannya ya cukup mudah Hanya dengan pupuk Pupuk air Eh pupuk NPK Atau pupuk rea atau CA juga bisa Nah keunggulannya Jambu dalari Bisa berbuah sepanjang waktu Dengan perawatan yang baik dan benar Jika ingin mempunyai jambu Jika ingin mempunyai jambu citra yang Bagus Citra jumbo yang Kualitasnya bagus Harus dirawat setiap hari Mulai dari penyiraman Pemberian pupuk Dan juga Perawatan Yang optimal Jambu citra jumbo Itu biasanya juga dipasarkan Laku di pasaran Selain bisa dikonsumsi Juga bisa laku di pasaran Oke Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati